Akan ada titik dimana kita merasa tidak tahu lagi harus berbuat apa, harus berkata apa, dan harus bagaimana. Sementara segala masalah seakan menghajar kita bertubi-tubi, semua seolah memusuhi dan tak ada yang memberikan tangan ketika kita berusaha menggapai-gapai. Pada akhirnya kita meledak, mungkin menangis, berteriak, atau bahkan menghancurkan benda-benda di sekitar kita. Ketika kaca itu pecah dan kepalan tanganku dilumuri darah, aku tidak sadar, yang ku tahu hanyalah, aku gelap mata. Aku menyalahkan dunia atas ketidakadilan ini, berjuta kenapa berputar di kepala. Aku tidak terima ditusuk oleh seseorang yang paling erat ke pelu. Kalah aku merasa kalah, sedih berganti kecewa. Kecewa berganti marah, ironisnya. Menjadi marah adalah hal yang menyenangkan. Betapa kita senang membiarkan dendam tetap membara panas. Tanpa kita sadari, barah itu membumi-hanguskan segala kebaikan yang ada di dalam diri kita. Aku pun terdiam. Lama. Berusaha mengembalikan kesadaran. Ini keliru pikirku. Emosi hanya akan membuat seseorang menjadi bodoh. Marah tidak marah. Masa lalu tidak bisa diubah. Dan angkara tidak akan memperbaiki apapun. Tak akan mulia kau yang menunggu permintaan maaf. Tak akan hina kau yang meminta maaf terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton.